Aparat kepolisian menggelar razia di terminal di Jakarta Timur, Kamis yang 12 Maret. Di terminal Kampung Melayu, sejumlah orang yang tengah nongkrong diminta menunjukkan kartu identitasnya. Petugas juga menggeledah orang yang dicurigai. Tidak hanya itu, pedagang juga menjadi sasaran pemeriksaan polisi. Di terminal Pulau Gadung, polisi mendapatkan sejumlah senjata tajam tak bertuan yang digeletakan begitu saja. Tak ada seorang pun yang mengakui pemilik senjata tajam itu. Petugas juga mengamankan 73 botol minuman keras, 1 stiklo, 5 gitar, dan 1 biola. Kita melakukan pengamanan 24 orang yang berada di terminal bis Pulau Gadung yang kita lakukan pengamanan. Dan kita juga melakukan proses penyidikan satu orang atas nama Sukirman, saat ini sudah berada di polsek Pulau Gadung. Nah itu kita lakukan proses penyidikan. Terkait apa itu? Terkait dengan tindak pidana, penganiayaan. Sajam ini kita temukan di area lokasi Terbus Pulau Gadung, namun ditinggalkan tidak mengakui siapa yang melakukan atau siapa yang membawa pemilik ini. Dari Jakarta, Muhammad Ivan, Poskota TV melaporkan.